Halo semuanya, di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat animasi teks pada Adobe Premiere Pro Yang mana animasi teks ini akan kita gunakan ketika kita akan membuat sebuah intro pada video kita Yang mana hasilnya akan nanti seperti ini Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita ke video tutorialnya Oke yang pertama-tama disini kita akan buat project baru dulu kita klik di bagian sini ada new project kita klik Setelah itu di bagian new project ada sebuah pop-up seperti ini untuk name kita ganti dengan nama project kita misalkan intro Di bagian lokasi adalah tempat dimana kita akan menyimpan hasil projectnya nanti Kemudian di bagian capture ini kita ubah menjadi hdp Kemudian untuk di bagian video kita biarkan saja menjadi timecode Dan untuk audio biarkan saja menjadi audio samples Setelah itu kita klik OK Nah setelah tampil yang seperti ini kita akan membuat sequence dulu Sequence ini digunakan untuk mengatur dari resolusi dari video yang nanti akan kita hasilkan Caranya kita klik file Kita pilih new disini ada yang namanya adalah sequence Kita klik Setelah itu kita pilih bagian preset mana yang ingin kita custom Kita pilih misalkan NTSC kita klik panahnya ini Kita pilih bagian bawah Kemudian disini ada setting Nah di bagian editing mode ini kita ganti menjadi custom Scroll aja ke paling atas Setelah itu timebasenya ini kita sesuaikan dengan video yang mungkin nanti kita import ke dalam Kita misalnya kita ambil 30 frame per second Setelah itu di bagian frame size Ini untuk bagian horizontalnya kita ubah menjadi full HD ya Yaitu 19.20 Kemudian verticalnya adalah 10.80 Setelah itu kita akan ubah pixel aspek rasio menjadi square pixel 1.0 Maka disini akan berubah menjadi 16 banding 9 Untuk display biarkan saja Untuk sample rate biarkan saja Dan untuk sekuen name kita biarkan saja Kalau mau diganti silahkan saja Setelah itu kita klik ok Nah setelah sekuen ini kita buat Akan masuk ke dalam project disini Disini ada beberapa tab Yang nanti kita akan gunakan secara bertahap Akan masuk ke bagian project disini ya Setelah itu kita akan membuat text Nah text yang kita gunakan adalah menggunakan legacy title Atau legacy stack Bukan tool yang ada di bagian sini Ya karena Karena akan nanti akan mudah kita modifikasi Akan mudah kita beri animasi Dan juga akan mudah kita beri efek yang lain Caranya adalah Kita akan menambah text terlebih dahulu Seperti yang contoh di video awal Kita klik file Kemudian disini ada new Kita pilih disini ada namanya legacy title Kita klik Nah disini untuk video setting Sesuai dengan sekuen yang sudah kita atur Tidak perlu dirubah lagi Pixel aspect ratio juga sudah diatur secara default Seperti mengikuti dari sekuen yang ada disini Kemudian untuk nama title nya Ini biarkan saja menjadi 01 Atau kalau mau ingin di Beri penjelasan lagi silahkan diganti Yang penting kita ngerti dan kita tahu Title 1 ini text yang mana Setelah itu kita klik ok Nah maka kita akan masuk ke bagian editor text Editor text Editor text Kemudian editor shape Dan editor editor yang lainnya Nah disini ada beberapa tool yang kita bisa gunakan Mulai dari type tool Ada vertical type tool Ada area type tool Ada vertical area type tool Silahkan nanti dipelajari secara bertahap Mulai dari tool-tool text Kemudian ada shape Disini ada align Yang digunakan untuk perataan text Yang ada di area sini Kemudian ada center Untuk mengetengahkan objek Yang ada di bagian sini secara otomatis Atau juga distribute Kemudian di bagian sini ada properties Properties ini berfungsi untuk Mengedit atau memodifikasi Objek-objek yang ada di sini Misalkan kita akan memberikan objek Shape Maka disini akan ada propertinya Nah karena disini kita akan menggunakan Text Text saya biasa Kita pilih yaitu di bagian type tool Dan akan ada tanda T Seperti ada I Seperti ini Kemudian kita klik Di area ini Nah Sini Kemudian disini saya sudah siapkan text Saya tinggal Buka aja Seperti ini Ini saya Copy Setelah itu Saya paste disini Nah akan Tampil yang seperti ini Nah karena kita akan berhubungan dengan text Maka text ini Sangat berpengaruh terhadap Hasil video yang nanti akan kita buat Jadi untuk jenis text Kita sesuaikan dengan video yang kita buat Agar Seirama Cara untuk mengubah text Termasuk dari font dan sebagainya Kita bisa melihat pada bagian atas ini Ada Agensi untuk defaultnya Dan juga ada regular Untuk mengubah Apakah ia tebal Atau sebagainya Atau juga kita bisa pilih pada bagian sini Ada Legacy title properties Kita bisa pilih Mulai dari opacity Posisi Lebar dan tinggi Atau juga merotasi Atau juga kita ingin Membesarkan objek Atau Aspek rasionya Ada font size nya Kita bisa atur di bagian sini Selain itu juga kita bisa merubah warna di bagian sini Kemudian stroke nya Dan juga ada warna Nah disini kita bisa merubah atau memodifikasi text kita Oke disini kita akan ubah dulu font nya Kita klik ini Setelah itu kita pergi ke bagian font family Nah disini silahkan disesuaikan font nya Font yang akan kita buat ini harus seirama dengan video yang nanti kita import Dan ini kita bisa pilih di bagian ini Pix Ya pick tool Kita ubah ketengah kan Kita mainkan yaitu sinter Setelah itu kita bisa atur di bagian font size nya Kita ukurkan Nah seperti ini Dan ini kita ketengah kan Dan ini kita coba ketengah kan lagi Nah seperti ini Nah setelah itu Karena ini ada dua tadi Kita akan copy paste saja Kita copy paste Ctrl C dan Ctrl V di keyboard Ya kemudian kita geser ke bagian bawah Nah di bagian sini Kita akan buat lagi text nya yang berbeda Yaitu Multimedia Production Mempersembahkan Dan font nya saya ganti yang biasa Ya agak keriting Kita ambil yang ini ya Nah seperti ini Atau yang lain Tinggal kita sesuaikan Setelah itu disini Kita akan perbesar sedikit Menjadi 100 Oke dan ini kita buat juga Menjadi 80 mungkin ya Nah setelah itu kita bisa atur Kita ketengah kan sedikit Kita atur Oke kita ketengah kan disini Ini juga Nah Ya karena disini saya cuman Memerlukan warna Putih Dengan background nya Transparan Atau hitam Seperti ini Saya biarkan aja Seperti ini Setelah itu Ini tidak perlu kita simpan Karena sudah otomatis Masuk ke dalam Project disini ya Setelah itu kita tutup Nah ini maka sudah masuk Ke bagian Project disini Adanya namanya adalah Title 01 Setelah itu Kita tarik ke bagian Timeline disini ya Kita klik Tarik ke bagian Timeline di bagian P1 P1 ini adalah Yaitu video 1 Nah disini kita bisa Memperbesar di area ini Untuk melihat Lebih detail Seperti ini Dan setiap kali kita Meng-drag kesini Maka akan masuk ke bagian 5 poin Seperti ini Setelah itu Kita akan proses Penganimasian text Kita pergi Kita klik dulu Text nya disini Setelah itu disini Ada Efek kontrol Ya Efek kontrol Kemudian Di bagian efek kontrol ini Kita Buka Yaitu Di bagian Video efek Ada Video efek ini Ada Motion Ada posisi Posisi ini adalah Berguna untuk Meletakkan Area posisi Text mana Yang nanti kita akan Gunakan Apakah di bagian Posisi sebelah kiri Atau secara Horizontal Sebelah kiri Atau juga Sebelah kanan Dan yang ini adalah Untuk posisinya Atas Bawah Atas Dan bawah Ini atas Dan ini di bawah Kita tinggal geser-geser Aja bagian sini Sedangkan Scale ini Untuk Memperbesar Text nya Mulai dari Kecil Dan juga Besar Nah ini yang nanti Akan kita fungsikan Oke Kita reset dulu Untuk memposisikan Di posisi awal Untuk posisinya Kita reset Disini Selanjutnya Untuk scale Kita reset juga Nah untuk Pemberian animasi Cukup mudah Perhatikan Disini ada Scale ya Karena disini Kita akan Men scale Text ini Kita klik Tanda Ini Yaitu Toggle Animation Kita klik Nah perhatikan Di bagian sini Akan ada Bertambah Satu Keyframe Yang di bagian sini Kita bisa cek Ini dia Setelah itu Kita akan Jalankan Kurang lebih Lima Tiga ketukan Caranya Untuk Mengetahui Tiga ketukan Cukup menekan Shift Di keyboard Klik Dan Tahan Kemudian Kita klik Panah Ke kanan Satu Dua Tiga Seperti ini Tekan Shift Baru Panah Ke kanan Jadi setiap Ada Perpindahan Itu Sebanyak Lima Kita perhatikan Satu Disini kita bisa hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Dua Sepuluh Ada Sepuluh Prem Disini Tiga Berarti ada Lima Prem Setelah Itu Tinggal Kita Tambah Kiprem Disini Ada Kiprem Kita klik Nah Akan Bertambah Untuk Membuat Ini Animasinya Scale Kita pergi Ke Prem Awal Disini Kemudian Kita klik Disini Lalu Kita Ubah Di Bagian Scale Menjadi 0 Nah Kalau Kita Jalankan Maka Hasilnya Seperti Ini Nah Itu Dia Hasil Yang Sudah Kita Buat Ini Kita Bisa Kecilkan Lagi Jadi Hasilnya Seperti Ini Nah Misalkan Ini Kecepatan Atau Lambat Kita Bisa Atur Lagi Di Bagian Sini Tadi Kita Klik Objek Nah Disini Kita Bisa Lihat Keep Frame Animasinya Nah Ini Kita Bisa Kecilkan View Atau Besarkan View Nah Ini Kita Bisa Klik Disini Kita Bisa Pindah Pindahkan Posisinya Kalau Kecepatan Maka Kita Jauhkan Dari Frame Yang Pertama Atau Misalkan Lambat Kita Bisa Dekatkan Seperti Ini Jadi Tinggal Kita Atur Di Bagian Sini Terima Nah Nah Oke Kita Lihat Lagi Nah Seperti Ini Ini Kan Terlalu Cepat Kita Perlambat Lagi Nah Kira-kira Seperti Ini Nah Untuk Teks Berikutnya Kita Tinggal Copy Pass Yang Ada Disini Caranya Kita Klik Kanan Kita Copy Klik Kanan Kita Paste Maka Maka Disini Akan Ada Dua Title Dengan Nama Yang Sama Ini Kita Cukup Ganti Caranya Klik Dua Kali Kita Ganti Menjadi Title 02 Nah Untuk Mengedit Lagi Untuk Title 02 Dengan Nama Yang Berbeda Kita Tinggal Klik Dua Kali Di Area Ini Kita Klik Dua Kali Nah Selanjutnya Di Bagian Sini Kita Akan Ganti Nama Text Misalnya Created Bye Oke Kita Coba Pindah Dulu Kita Masuk Kesini Nah Ini Dia Kita Klik Dua Kali Di Area Sini Atau Disini Bisa Created By Kita Masuk Kena Misalkan Nama Siapa Ini Terserah Ya Bayu I Binar Oke Bentar Ini Kita Hapus Saja Biar Lebih Mudah Jadi Tinggal Tinggal Kita Enter Raja Nah Seperti Ini Kita Ganti Created By Nama Kita Untuk Mengubah Dari Text Ini Kita Block Seperti Ini Dan Kita Ubah Di Bagian Sini Nah Kita Ubah Yang Agak Ini Oke Kita Ubah Seperti Ini Dan Untuk Ininya Kita Perbesar Sedikit Di bagian Sini Pond Size Menjadi 100 Oke Seperti Ini Kemudian Ini Bisa Kita Ketengah Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kalau Mau Kita Kasih Warna Ini Bisa Di Bagian Ini Ya Di Bagian Color Kita Klik Kita Bisa Warnanya Kita Bisa Tambahkan Seperti Ini Nah Kita Tutup Maka Akan Tampil Yang Seperti Ini Nah Kemudian Nah Kalau Ini Kan Belum Ada Animasinya Cara Penganimasinya Juga Sama Kita Pergi Ke Bagian Sini Nah Disini Ada Kita Geser Ke Prem Nol Seperti Ini Nanti Kita Geser Ke Prem Nol Oke Perhatikan Disini Ada Prem Nol Dia Berpindah Dengan Mengatur Di Bagian Sini Setelah Itu Sama Sebelumnya Kita Aktifkan Dulu Togel Animation Kita Klik Setelah Itu Kita Geser Ke Ketukan Ketiga Ya Yang Pertama Adalah Tekan Shift Dan Tahan Kemudian Klik Panah Ke Kanan Satu Dua Tiga Setelah Itu Kita Tinggal Tambahkan Animasi Lagi Nah Seperti Ini Setelah Itu Di Prem Nol Di Prem Nol Tadi Kita Geser Kita Buat Skalnya Itu Menjadi Nol Maka Di Prem Nol Ini Akan Menghilang Setelah Melewati Prem Ke 15 Tadi Maka Dia Akan Muncul Lagi Nah Biar Lebih Bagus Ya Di Bagian Prem Akhir Ini Misalkan Kita Coba Bentar Lagi Nah Sekitar Beberapa Detik Ya Mungkin 21 Kayak Ini Satu Prem Kita Akan Buat Animasi Yang Menghilang Kebalikan Dari Animasi Yang Pertama Maka Kita Bisa Menambahkan Keep Prem Lagi Disini Kita Tambah Kemudian Kita Geser Lagi Dengan Menekan Shift Tekan Dan Tahan Shift Ke Kanan Sebanyak 3 Kali 1 2 3 Kemudian Kita Tambah Lagi Dan Di Bagian Prem Akhir Disini Ada Kita Lihat Disini Ada 4 Keep Prem Ya Ini Keep Prem Akhir Kita Buat Menjadi 0 Maka Kalau Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Oke Nah Arti Ini Kita Coba Lagi Oke Ini Karena Merah Dia Kita Ubah Disini Oke Nah Kalau Misalkan Ini Kecepatan Ini Tinggal Kita Tarik Ya Kita Tarik Kesini Kita Seleksi Keduanya Kemudian Kita Tarik Ke Kanan Kita Bisa Lihat Lagi Oke Nah Kemudian Kita Akan Memasukkan Text Yang Kedua Di Bagian Atas Atau Di Bagian Setelah Nah Ini Kita Bisa Potong Dengan Cara Disini Ada Pemotong Yaitu Namanya Razor Tool Kita Klik Dan Taruh Disini Kemudian Kita Hapus Nah Setelah Itu Kita Geser Kesini Kita Bisa Lihat Lagi Nah Dia Akan Bergantian Seperti Ini Dan Disini Kita Juga Bisa Potong Tidak Terlalu Panjang Atau Kita Geser Seperti Ini Sebanyak Ya Seginilah Berarti Kita Bisa Menghasilkan Video Sekitar 3 Detik Ya Kita Hasilkan Coba 5 Detik 6 4 Detik 5 Detik Kita Coba Play Oke Nah Seperti Itu Kita Coba Panjangkan Lagi Sedikit Oke Dan Hasilnya Adalah Seperti Ini Nah Itu Dia Bagaimana Cara Mudah Membuat Animasi Sederhana Untuk Membuat Intro Video Yang Berisi Title Atau Text Di Bagian Intro Video Pertama Kalinya Dan Semoga Ini Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Komen Aja Di Kolom Komentar Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Sampai Sampai